Sampai Pak Dekat Live streaming is on Ini sih Ini Pak Dekat Inilah pengetahuan Winsau si putih ini Pak Dekat Halo Pak Gue Tentu unik-unik Untung Aku anak Dengan K2 Itu BWP Ya Allah Nyakit Masa Masa Ada curhat Ini Ini chat Bapak Wih Salur Wan Waktunya 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 Datang Dereman datang Wah baru Ia memontor Dengarku Wah 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 Oh Tari bali Nuh Gak 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 nah ide weee apa aja weee mulai kedit-kedit kalau pada denger kan tajam wih di mana aku iya 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 apa jemak wah dulu soalnya lue komplainan sama nengke iya selu-selu sekarang akhir-akhir wih nah betul oh gimana tanggal 22 wih oh wih gimana para karing sejeluh sejeluh batas neng tanggung pulang wih para karing sejeluh neng mong neng tau yang nentang periksa kan kita pecah tau neng tau gina periksa terusan pelan suruh neng lanjut ke bab dua lanjut ke bab tiga terus suruh neng bawaudion dan pendak-pendak bawaudion oh iya wih wih itu punya telom itu iya subuh pira jan impidion audio mending neng panjang-panjang terusan aku dengar terusan aku ngitel musik sawe musik iya sugul iya sugul audion neng pak supar lan neng iya dampet dinduk belu-belu terus baru ngirim ya gak aku cek ngirim dengar entah aku download ya ini jawa kawas kawas download kawas 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 terus ngerti ngerti pada keduduk selamat ngomong ngomong bisa apa doang lucu oh bis mb kaya si si terseru ulang minah no no molida mulida ulang minah judul mulida lemak demu pulang mulida lemak demu pulang sing aja apa judul si rubin ini kan ini disebutan kan pagi terhadap alternatif pendanaan tunai kredit bank dan sewa guna usaha judul ini wah terima lo mau lidah perasaan anu ida salah tulisan lue ngulangin sang judul bagus si ida ida salah lupin enggak enggak dicobain anak-anak tulisannya no aku lima lima ngantar pausia agak wah terima anu enggak bab lu tiba enggak kata enggak aku aja langsung sampai bab telu ngantra aku aku sebenarnya nanti aku tebak lah hang aku jadi dia selalu bersawin sekarang sekali-kali bisa ngumpulang diulang ngumpulang bab du kan lagu seluruh minimal 10 kali dan apa pernah apa apa 6 kali dan imah nyuruh imah nyuruh aku imah nyuruh aku mau dia bab sekik-sekik ada pihak terus konsul ya julu malah aku kalau perlu kali konsul aku si imah ragu di minah minah masih kabut aku bay laptop sunik namelilai kak kursor orang ilah tajam nangkat kedipan lah kemesik teling anggus bu bahagia di kursor iwan yui itu cik kursor anak si dek bu kursor live nah becat beda mah pundu sehat kalian ini ya di water rekam suara di apa mau water rekam suara suara ini dah hidup petan nilai eh lupa ingat kan kan jalan langsung terus tersimpen ya rekaman ini masa orang siang kira ini 202 ini saya kira 202 ini padekan ini padekan dinwe pote warna yang ngecat dia memontor ngerasinya lg ini kan istri lahul laktif sebut lahul nah ini suaranya serahul lantai pade ngecat ngecat telepon padekan karena sinyal tdwe dk ini bu ngecat di mobil padekan jaya tahu ngemonter padekan ddk sepeda ddk hai 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 mollidah dong saya berapa simpen suara saya berapa suparan nih sering deganti foto-foto Hai Weh ini not Sihimpen suara Entah way Dengan sianggin You know I don't know Juru Regani Oh Juru Regani Tidak 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 Ini Aplikasi Ini 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 So Tahunah Mimah Ini Arak Ya Tono Buka Biar 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 Tidak Biar 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. 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 Oke siapa ini 082 Bairos Nyati Ya Pak Ini siapa ini ya Saya Pak Bairi Sri Husti Khandayani Yang ini, ini Anggra ini ya Ini Israul Anwar Reni Gus Rianti Gus Jika Khandayani Oke sekarang ini Pak aku telah Siapa? Emi Emi Pak Oh ya ini mana ini Oh Ej Oh ya ini Oh ya ini Ada ini Sekarang ini Sekarang ini Bairi Ros Nyati Pak Bairi Ros Nyati Udah Maulidah Pak Maulidah Sudah tadi ya Maulidah ya Maulidah Sudah Maulidah Sama Saya Tidak dengar Pak Ya Pak Mana yang tidak paham Nantinya Sama Saya Kita coba rubah Cara diskusi kita Ya Pak Silahkan Matikan aja dulu Kalian punya make Silahkan baca dulu 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan kalau ada yang mau tanya Pak, saya mau nanya terus silahkan nggak ngerti masalah inkaso ini contohnya itu seperti apa dulu Pak oke baik, coba diperhatikan ya inkaso ini kalau bahasa kita penagihan menagih jadi kalau bahasa sononya nggak tahu ya bahasa mana itu inkaso itu ya menagih jadi bank punya produk jasa namanya inkaso inkaso ini jasa yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga atau masyarakat untuk menagihkan mereka uangnya atau dananya apakah yang terkait dengan bank atau tidak terkait dengan bank jasa penagihan lah ya singkat kata inkaso itu adalah jasa penagihan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat misalnya tadi siapa yang nanya Hendriani Silawati Pak misalnya si Susilawati punya tagihan di Jakarta sana karena ada cek misalnya ya maka saya kulihat dulu ya maka nanti bisa minta tolong lewat banknya untuk menagih nah itu namanya inkaso jasa bank untuk menagih oke yang lain silahkan halo mana Israhul Anwar mana dia ini Israhul Anwar nanya nak nanya bentar pak bentar oke kalau belum baik Rosmiyati nanya Alir Nawazi halo Alir Nawazi nanya Anggrani mana ini Anggrani saya pada tidur Sri Hustika Handayani silahkan tanya Eni Juliana enggak mau nilai bagus kayaknya ini ya ini siapa ini ini enggak ada nama silahkan kalau jasa inkaso kalau jasa inkaso ini misalnya kalau kita minta jasa inkaso pada bank apakah kita kayak membayar gitu pak jadi misalnya tadi saya contohkan ya atau contoh lain misalnya ada asuransi tahu nama asuransi kan jadi asuransi itu misalnya luah jatuh tempo punyanya Husrianti di Jakarta tapi Husriantinya tinggal di di email nah bisa minta bantuan bukan minta bantuan di jasa bank kan misalnya bank mandiri diselahkan bank mandiri tolong tagihkan saya saya punya asuransi sudah jatuh tempo di Jakarta misalnya nah nanti bank mandiri akan menagihkan Anda di Jakarta lewat cabangnya atau lewat kantor pusatnya jadi kita harus membayar komisi komisi itu ada aturannya biasanya antara 1 sampai 2 persen lah ya komisi itu jadi kalau misalnya tapi saya kira itu kebijakan bank kalau kalau komisi itu ya tergantung banknya yang membuat kebijakan apakah 1 persen 2 persen 5 persen jadi maaf bukan bukan 1 atau 2 persen ya tergantung kebijakan banknya jadi nanti uang yang ditagih itu akan dipotong sebesar komisi yang telah disepakati oleh bank dengan yang memberi amanat katakanlah tadi Baik Rusrianti memberikan amanat kepada banknya itu bank mandiri untuk menagih asuransinya di Jakarta sana misalnya jadi bank akan dapat upah upah nagih kalau yang banyak juga kita kenal di luar sana kan ada namanya debt collector ya tukang tagih utang bank rontok ya bank rontok oke yang lain silahkan di seratu ini udah pernah kedengaran ini hamimah halo pak iya silahkan berapa sih berapa banyak jenis inkaso itu pak kalau dilihat dari lalu lintas dananya pak kan ada disitu ya inkaso keluar inkaso masuk kalau dilihat dari dananya sudah dibaca enggak ini tadi udah karena ada dua disitu kan inkaso keluar sama inkaso masuk itu ada disitu sudah jelas saya kira itu silahkan itu bisa di mana yang pernah pernah nanya ini ya halo iya silahkan apa tadi si islahul tadi islahul apa tadi anwar apa tadi itu bisa dilakukan untuk jasa penagihan dalam negeri atau luar negeri enggak pak pada bagian dia bisa saja bisa saja kalau misalnya bank BNI punya capan atau di inggris bisa atau kalau tidak punya capan bisa pakai bank korenkosden koresponden namanya oke yang lain silahkan ya pak istratul ini oke iya silahkan contoh dari bank pramak pramak itu apa pak pemrak karsa pemrak karsa ya yang diberi amanat oleh istratul misalnya istratul punya cap tapi capnya bank BRI di Jakarta sana jadi istratul memberikan amanat kepada BRI yang ada di ikmal sini nah BRI ikmal inilah atau cabang selong inilah misalnya itu yang disebut dengan bank pemrak karsa atau dengan kata lain bank yang diberi amanat oleh istratul ini oke ya pak yang lain silahkan ini siapa ini hamimah ya pak mau nanya ya silahkan belum mengerti cara kerjanya inggrasso itu seperti apa cara kerjanya itu pak belum mengerti mana ya cara kerjanya inggrasso itu seperti apa cara kerjanya ya seperti ya baik kan itu sudah saya buatkan di materi skema kerja dari inggrasso ini disitu ada tiga contoh kalau tidak salah saya buat disitu inggrasso melalui kantor bank sendiri artinya pusat dengan cabang misalnya atau antar cabang misalnya ada juga inggrasso dengan bank correspondent maksudnya bank correspondent itu bank bank pemerang karsa tidak punya cabang di satu tempat maka dia kerjasama dengan bank lain itu namanya kerjasama dengan bank correspondent ada juga bank mekanisme kantor cabang cuma dilihat di slide nomor nomor tiga ya mekanisme kerjanya disitu ada jelas sekali oke memang yang lain ini si karimatula ini karimatula ini mana tidak ada orangnya bentar pak lagi bisa nanya lagi pak silahkan yang masalah inkaso mengandung ketidak pasti kenapa bisa tidak namanya kita nagih bisa berhasil bisa tidak kan gitu misalnya dalam contoh itu BRI nagih misalnya di Sumbawa tau tuh ternyata misalnya nasabah yang ditagih itu tidak ada uang ini atau bangkrut atau apalah namanya kan itu namanya ketidak pastian makanya di dalam laporannya itu disediakan di dalam bank itu namanya laporan pekening administratif dan dalam hal ini dilaporkan di dalam kewajiban kontingensi oke silahkan hairina maulida tidak ada orang yang nyauh iya pak saya mau nanya pak siapa mau nanya saya pak bayros miati silahkan apa maksudnya pak kegiatan inkaso berada di bank sendiri yang berada di luar wilayah keliring atau di kota yang berbeda apa maksudnya di luar wilayah keliring pak di luar di luar mataram 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 bca dan pasar itu maksudnya ya iya pak oke silahkan yang lain iya pak siapa ini apa maksudnya kewajiban kontingensi kewajiban kontingensi di dalam laporan keruangan perbankan itu ada namanya rekening administratif rekening administratif jadi di rekening resmi takut ada dua ya ada kewajiban komitmen dan ada komitmen dan kontingensi jadi kewajiban kontingensi ini arti kata kontingensi itu kemungkinan jadi kewajiban yang kemungkinannya bisa terpenuhi bisa juga tidak terpenuhi makanya tadi ada pertanyaan kenapa ada tidak pastian karena namanya nagih itu bisa berhasil atau tidak makanya dalam hal ini penagih apa namanya penagihannya itu ditaruh di kewajiban kontingensi jadi semacam laporan bagi bank untuk mencatat dari ingkaku tadi kontingensi itu kemungkinan bisa jadi bisa tidak makanya kewajiban kontingensi artinya bisa berhasil bisa tidak oke yang lain baik seri khusdika handayani siang pak silahkan ini yang yang ingkansu masuk ini pak gimana cara kerjanya itu berjanya ini sebentar lu siapa ds ini siapa siapa namanya ini ds ini oke ulang diulang dulu pertanyaannya kurang ingkansu masuk itu pak gimana cara kerjanya itu ya disitu kan coba lihat di slide nomor dua juga ada di slide nomor berapa ini ingkaso masuk saya berikan contoh disitu ingkaso masuk mana ini ingkaso keluar sudah dibaca gak tadi itu yang slide 24 pak slide 24 ya ingkaso masuk ya jadi ingkaso masuk ini dilihat di dalam contoh itu dimana dalam hal ini diberikan contoh Ahmad itu adalah nasabah BRI yang menerima cek dari Hamid nasabah bank BC jadi apa namanya cek yang berasal dari bank lain misalnya tadi dicontohkan adalah dari cek BCA ya cek BCA ini berasal dari bank Central Asia yang ada di pasar contohnya ya masuk ke BRI Mataram jadi disitu cek atau bilir giro yang masuk di BRI Mataram itu ditagih ke Den Pasar jadi cek yang masuk yang berasal dari bank lain itu maksudnya ya jadi misalnya dalam khas ini dicontohkan Pak Pak Hamid nasabah BCA dan pasar membayar hutangnya kepada Pak Ahmad dengan cek bank BCA masuk dengan Inkaso masuk jadi ceknya itu diserahkan oleh Pak Hamid ke Pak Ahmad kemudian Pak Ahmad menyerahkannya ke BRI Mataram karena dia banknya Pak Ahmad barulah nanti bank BRI Mataram akan menagih lewat kliring di BCA dan pasar karena cek itu atau bilet kiri itu penyelesaiannya biasanya menggunakan kliring gitu ya oke yang lain saya Pak nah silahkan Karimatul ini Maulida Airina Maulida jelaskan gambar-gambar mekanisme Inkaso itu Pak yang mana yang Inkaso melalui kantor bank sendiri itu di skemanya yang ini iya Pak Halo oke mekanisme Inkaso melalui bank sendiri maksudnya disini penagihannya itu disini bank A ya bank A Jakarta ini di Surabaya sementara Pak Ahmad ini punya tagihan dari katakanlah dari rekan bisnisnya yang yang ada di Surabaya katakanlah lewat bank B coba lihat di paling bawah itu bank B dalam bentuk cek atau bilion giro jadi bank A Jakarta ini bank A atau sebut bank BRI misalnya kantor pusat akan mengirim cek atau bilion giro cabang di Surabaya kemudian cabang Surabaya yang melakukan clearing lewat bank Indonesia di Surabaya maka terjadilah penagihan oleh bank Indonesia bukan penagihan terjadilah clearing antara bank Surabaya dengan bank A cabang Surabaya Masih ingat clearing kan Halo Harina Maulida masih ingat clearing kan jadi kita sudah terjadi clearing dan clearing dikatakan berhasil maka tinggal dibukukan yang dibukukan adalah dari nasabah dan giro dari bank yang ada di Bank Indonesia jadi saya kira begitu ya silahkan yang lain ini kalau nanti dipanggil nanti ngomong patur aman halo patur aman jadi itu rupanya patur aman pak mau nanya ya silahkan oh kenapa Pak ya mana ya mana ya April Dana Endriani ini apakah eh Inkaso ini berlaku untuk misalnya pegadaian menjadi nasabahnya saya Pak Alirna Wazi apa terus terus silahkan apakah Inkaso ini berlaku untuk pegadaian ya itu kan pegadaian itu bukan lembaga keuangan bank dia dia kan lembaga non bank jadi tidak ya yang kita bicarakan isikan inkaso yang terkait dengan bank jadi saya belum pernah mendengar pegadaian itu punya produk inkaso belum pernah saya dengar oke itu yang on ini siapa ini 583121 siapa 58312149 siapa ini ini apriliana silahkan apa jasa inkaso lebih memakan waktu lama daripada jasa keliring kalau jasa inkaso itu kan kalau dapat nagih baru dapat duit kalau tidak dapat nagih ya sabar kan kira-kira begitu ya kalau keliring itu kan langsung biasanya dibebankan di nasabah yang misalnya anda ngirim uang kan biasanya dibayar tunai atau dipotong dari uang yang dikirim tapi kalau komisi inkaso ini kalau dia berhasil dapat kalau tidak berhasil ya sabar oke oke pak siapa siapa tadi sahul yang menanya siapa tadi mana yang saya panggil tadi paturahman tidak pernah muncul ini mana ini ini siapa ini menanya ini yang lagi siapa tadi saya lalu Ardi lalu Ardi dulu ya lalu Ardi lalu Ardi Pak kenapa inkaso Pak kenapa inkaso disebut sebagai jasa pengiriman lewat bak bukan jasa pengiriman jasa penagihannya jasa penagihan kenapa dikatakan kenapa inkaso itu dikatakan sebagai jasa penagihan ya karena inkaso itu bisa diartikan penagihan jadi salah satu produk bank yang diberikan kepada masyarakat yaitu sebagai tugang tagih yang disebut dengan inkaso itu maksudnya ya jadi bank itu memberikan jasa pelayanan untuk menagih yang disebut dengan inkaso ya namanya nagih itu nagih hutang oke rdi kalau jasa keliring itu sama dia apa jasa keliring itu kan bukan yang namanya kalau itu kalau keliring itu kan ngirim uang antar bank lalu ini nagih hutang beda ya silahkan tadi yang lain dosmiyati tadi silahkan coba jelaskan pak contoh kasus nasabah sendiri coba lihat di di materi nomor berapa itu nomor 14 pak nomor 14 ya oke kita lihat nomor 14 ya oke disini dicontohkan pak amat adalah nasabah bank beri mataram dia menagih atau menarik nya yaitu dari pak hamid cabang BRI Sumbawa ini satu bank ini BRI mataram dengan BRI Sumbawa pak ahmad rekeningnya ada di BRI mataram pak hamid rekeningnya ada di BRI Sumbawa nah inilah disebut dengan inkaso antarbank sendiri begitu pak hamid menyerahkan cek maka bank beri mataram mencatat di rekening administratifnya dengan menjelaskan dengan tulisan warga inkaso yang diterima di kredit 100 juta begitu ada informasi dari BRI Sumbawa maka BRI mataram langsung mendebit di rekening administratif administratif yaitu warga inkaso yang diterima 100 juta artinya ini bahwa penagihan berhasil karena memang pak hamid punya uang punya uang di rekening giro di BRI Sumbawa barulah langkah berikutnya rekening apa namanya bank BRI mataram membuat jurnal rak itu singkatan dari rekening antar kantor ya coba diperhatikan baik-baik rak itu rekening antar kantor BRI Sumbawa 100 juta berarti ini berarti mataram punya tagihan di BRI Sumbawa lawannya adalah giro amat giro amati bertambah ingat musah kebransinya ya kalau giro bertambah di nasabah bertambah di kredit kalau berkurang di debit berarti di si giro amat bertambah 99 juta kemudian komisi 1 juta ingat kemudian dekening antar kantor itu adalah aset tagihan atau piutan posisinya di debit maka jurnalnya rak dari Sumbawa pada giro amat pada pendapatan komisi oke saya kira begitu ya iya pak kantor rak itu ya posisinya di aset rumus akutansinya aset terkurang di kredit lawannya giro amat giro amat ini kan bertambah di beri mataram ingat giro nasabah itu posisinya ada di liabilitas rumus akutansinya liabilitas bertambah di kredit kalau berkurang di debit sedangkan pendapatan komisi di kredit kenapa karena pendapatan itu rumus akutansinya bertambah di kredit oke silahkan satu lagi pertanyaan saya yang bertanya pak saya pak saya pak saya pak saya pak saya pak karimatul lain yang yang ini yang inkaso bukan nasabah bank BRI contohnya itu tanggal tanggal 2020 ahmad bukan nasabah bank BRI mataram memberikan amanat dengan menyerahkan berkas tagian asuransi bumi putra sembawa yang sudah jatuh tempus nilai 1 juta kan komisinya komisi inkasonya 1% dari jumlah tagihan jika komisi inkasonya itu 5% atau 10% bagaimana cara kita jurnalnya pak kalau masalah jurnalnya tetap sama jadi tidak tidak dipengaruhi oleh jumlah besar tagapan namanya komisinya namanya komisi itu apakah 1% 5% 10% itu pendapatan bagi bank namanya pendapatan bagi bank atau bagi pesan apa saja ya pendapatan itu ketiga pertama pasti di kredit jadi tidak ada kaitannya masalah dapat kredit dengan jumlah besarnya komisi kalau itu pendapatan tambah di kredit berkurang di debat kan gitu oke satu satu lagi siapa tadi saya pak siapa baik renny meranti mana baik renny meranti yang ya silahkan satu lagi ya silahkan kalau antar antar bank namanya kan inkaso nasabah bank sendiri kalau dengan bank lain namanya apa apa iya inkaso dengan bukan nasabah bank seperti tadi ditanya sama siapa tadi inkaso bukan nasabah bank sendiri itu maksudnya ya artinya anda bank itu bisa menagih walaupun dia bukan bank katakanlah saya ya bukan bank beri tetapi saya mau meminta beri beri menagihkan saya tidak masalah itu yang disebut dengan nasabah apa namanya inkaso bukan nasabah bank sendiri jadi boleh orang luar yang bukan nasabah nya oke karena waktu kita ini sudah habis kita harus masuk ke apa namanya 4B 6B jadi silahkan dibaca semua itu ini temuan kita yang terakhir selain minggu tengah ya halo oke pak boleh dibuka semua boleh dibuka video juga jadi ini temuan kita yang terakhir untuk siahnya selain ini kita minggu tenang dan persiapkan kalian ya jadi kalian untuk belajar semua materi yang disampaikan jadi manapa jadi ujian kita dan ujiannya pun juga nanti lewat LMS juga apa kita 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 mulai awal Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton